Keputusan Komite Banding, Komding, PSSI Menurut Komding PSSI, banding yang diajukan persip terkait sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI yang menyebabkan Maung Bandung harus menggelar satu pertandingan kandang tanpa penonton, telah ditolak. Sanksi tersebut diberlakukan sebagai konsekuensi dari kerusuhan supporter di pertandingan melawan PSIS Semarang pada pekan ke-26 Liga 1 2023 hingga 2024. Umuh menyatakan kekagetannya atas keputusan tersebut, mengklaim bahwa kerusuhan tersebut dipicu oleh supporter tim lawan yang memaksa masuk ke Stadion Sijalak Harupat melanggar regulasi yang berlaku. Surat penolakan dari Liga sudah keluar kemarin. Saya sangat kaget dan tidak menyangka. Sebetulnya, apa kesalahan kita? Persib? Tolong jelaskan. Ujar Umuh pada Jumat, 8 Maret 2024. Umuh merasa heran karena menurutnya aturan melarang supporter tim lawan datang ke lapangan sudah jelas dan supporter PSIS seharusnya mengetahui aturan tersebut. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang selalu mencari alasan agar Persib dikenai sanksi. Umuh juga menyayangkan bahwa pertandingan besar seperti Persib versus Persija harus dilaksanakan tanpa penonton. Saya merasa heran, kenapa selalu mencari masalah dengan Persib? Saya geram, saya marah karena ini tidak masuk akal. Pertandingan Persib versus Persija sangat ditunggu-tunggu oleh Bobotoh Sejawa Barat, ungkap Umuh. Umuh juga mempertanyakan mengapa kejadian serupa di tempat lain tidak mendapatkan tindakan serupa dari PSSI. Ia mempertanyakan bagaimana supporter PSIS bisa nekat datang dalam jumlah yang cukup besar ke Stadion Sijalak Harupat. Kenapa kejadian di Bali, Solo, yang kemarin sampai viral tidak mendapat tindakan apa-apa? Tiket sudah dipermudah untuk Bobotoh semua. Dari mana asal tiket? Ini bukan hanya masalah banyaknya orang, tapi juga potensi menimbulkan keributan. Ini seolah-olah disengaja, biar saja masuk. Pertanyaan saya, kenapa tidak dihalau? Sementara alasan ketidak diberian izin untuk lawan Persija juga tak dapat dijelaskan. Tegasnya. Bojan Hodak beri komentar keputusan Komding PSSI. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengantisipasi bahwa pertandingan melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 9 Maret 2024, akan menjadi tantangan yang sulit. Beberapa faktor menjadi penyebab, salah satunya adalah atmosfer persaingan yang tinggi dalam pertandingan tersebut. Namun, faktor terbesar yang mempengaruhi adalah absennya supporter di lapangan. Pelatih tersebut menyatakan bahwa tim sangat membutuhkan dukungan langsung dari Bobotoh, sehingga Persib harus mencari motivasi tambahan dari berbagai aspek karena kehadiran supporter yang tak terdapat. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Saya sudah menyebutkan bahwa ini mungkin menjadi salah satu pertandingan terbesar di Asia Tenggara, ujar Bojan dalam sesi konferensi Pers pada Jumat, 8 Maret 2024. Ironisnya, tidak ada tim lain yang memiliki rivalitas sekuat ini, namun sayangnya para supporter tidak akan hadir. Padahal, sepak bola diadakan untuk supporter dan mereka seharusnya berada di sana. Sebagai pelatih, saya merasa tidak perlu memberikan motivasi tambahan, tambah Bojan. Meskipun sebenarnya, Bojan sangat berharap agar supporter bisa hadir secara langsung dalam pertandingan tersebut. Kehadiran supporter diharapkan dapat memberikan motivasi tinggi bagi timnya dan menjadi tekanan tambahan bagi lawan. Masalah bagi saya saat ini adalah hanya ada 11 pemain yang dapat bermain, sementara semua pemain ingin turun. Motivasi dapat meningkat dengan mudah, dan secara taktikal, saya pikir kita sudah paham tentang masing-masing tim, jelasnya. Meskipun demikian, Bojan Hoda menerima keputusan dari komding PSSI terkait penolakan banding Persib. Pelatih asal Kroasia itu berharap agar anak asuhnya dapat tampil maksimal demi meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Saya berharap kami dapat memainkan permainan yang baik di lapangan kami, meskipun tanpa dukungan dari para fans. Saya berharap agar kami bisa meraih hasil positif, tutup Bojan Hoda. Info lokasi Nobar Laga Persib versus Persija pada Sabtu 9 Maret 2024. Manajemen Persib Bandung mengambil inisiatif untuk mengadakan acara nonton bareng, Nobar, dalam Big Match Persib Bandung versus Persija Jakarta di beberapa lokasi strategis di kota Bandung. Kegiatan Nobar ini diharapkan dapat mengurangi kekecewaan para Bobotoh yang tidak dapat memberikan dukungan langsung kepada skuad Maung Bandung saat menghadapi Persija pada pertandingan Sabtu 9 Maret 2024. Dengan tema Nobar Biru, setidaknya ada tiga lokasi yang dapat diakses oleh para Bobotoh untuk menyaksikan pertandingan Persib versus Persija di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 9 Maret 2024, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tiga lokasi Nobar Biru tersebut adalah Graha Persib, Cinepolis Istana Plaza, dan Upnormal Cafiro Asters Global Project yang berlokasi di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. Sandi Tantra, Chief Marketing Officer PT Persib Bandung Bermartabat, menjelaskan bahwa program Nobar Biru diselenggarakan untuk memfasilitasi Bobotoh yang tidak dapat hadir langsung di stadion. Kami sangat menyesal bahwa pertandingan melawan Persija kali ini harus dilaksanakan tanpa kehadiran Bobotoh yang telah menanti-nanti. Untuk mematuhi keputusan yang ada, kami menyelenggarakan titik-titik Nobar ini. Kami meminta dengan tulus kepada seluruh Bobotoh untuk tidak datang ke stadion Sijalak Harupat, melainkan menunjukkan sportifitas dan dukungannya di titik-titik Nobar ini saja, ujar Sandi. Bagi yang berminat menghadiri kegiatan Nobar Biru, berikut keterangan detailnya. Graha Persib, dapat datang langsung ke Graha Persib, Jalan Sulanjana No. 17, Taman Sari, Kecamatan. Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat 40.116. Cinepolis Istana Plaza, JL Pasir Kalikino 121-123, Pamoyanan, Kek. Cicendo, Bandung 40.173. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website dan aplikasi Cinepolis, serta tiks.id, atau datang langsung ke studio. Upnormal Cafiro Asters Global Project, dapat mendaftar melalui link formulir yang disediakan atau datang langsung ke Jalan LLR Martadinata ST No. 158, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat 40.114. Harga tiket masuk, HTM. Untuk ketiga, Nobar Biru. Ini adalah 100 ribu rupiah, Persib sekali lagi mengimbau kepada seluruh Bobotoh untuk tidak datang ke stadion, tetapi menunjukkan apresiasi dan dukungan dengan menyaksikan pertandingan dari rumah atau hadir langsung di acara Nobar Biru maupun Nobar-Nobar komunitas yang telah disediakan di beberapa lokasi. Terima kasih telah menonton!